Hi guys welcome to my channel guys kali ini gua meng-review tentang oximeter guys unboxing oximeter nah oximeter itu apa oximeter itu salah satu parameter atau alat ukur yaitu kadar oksigen yang ada di dalam tubuh kita guys nah nanti disitu gua mau ngejelasin yaitu secara deskripsinya terkait dengan oximeter dan gua mau masih tanda tanya nih guys gua nah oximeter ini benar nggak benarkah plus oximeter itu sebagai alat ukur atau parameter untuk pasien covid soalnya ini gua lihat di artikel-artikel atau di channel YouTube terkait dengan kesehatan itu oximeter itu bisa sebagai parameter alat ukur yaitu saturasi oksigen kita yang ada di dalam tubuh kita bagi orang otg guys orang tanpa gejala guys nah ini masih gua masih menggali terus nih guys yuk kita simak yuk dan sekalian kita review yuk oximeter itu Oke check it out guys terkait dengan oximeter nih gua juga ada alatnya nih guys oximeter ini sih dapat dari kakak gua Kak Irma makasih ya Kak ini sebagai alat pengukur oksigen waktu hari Rabu itu gua sedikit sesak terus gua konsul ke kakak gua gua harus butuh alat apa nah untuk gua sih ini sih penting juga yaitu sebagai apa namanya indikasi mengukur oximeter yaitu tekanan oksigen yang ada di dalam tubuh gua guys nah ini sih alatnya kita unboxing ya guys nah ini ini alatnya ya terus ini ini kita buka ya ini kita taruh dulu nah di oximeter ini di oximeter push ini yaitu ada baterai dua yaitu a3 jadi kita bisa beli dimana aja ya guys ya Nah cara menggunakannya itu ini nih nah nah disini kalau enggak kelihatan saya bacain aja ya di sini ini ada kabar SPO2 dan wow dan BP MP jadi wow MPR guys jadi di SPO2 ini yang sebagai indikasi kita guys nah itu ratenya itu 91% sampai 100% itu indikasinya nah nanti kita jelasin begitu secara detail terkait dengan oximeternya nah kalau untuk menggunakannya itu ya kita kasih tahu di awal aja ya guys ya nanti tentang deskripsinya tentang fungsinya dan terkait dengan benar nggak sih post oximeter itu sebagai parameter COVID-19 untuk pasien COVID-19 itu terutama OTG nanti kita mau jelasin guys ini kita udah gue udah kasih tahu kan ya guys ya tentang pemakaian oximeternya nah kita lihat di sini nah ini gua masukin di jari gua nah kita lihat dulu nah ini ada sinar yang merah merahnya ini yaitu ini lasernya kalau di perkantoran fingerprintnya guys jadi kalau kita ini dia akan mengukur suhu oksigen kita guys saturasi oksigen kita Nah kita coba ya ini dalam keadaan mati nyala tulisannya oximeter nah ini SPO2 nya dan ini BP MPR nya yang tadi gue udah jelasin nah ini sinarnya sensornya nah kita giniin nah itu jalan tuh guys jalan tuh Hai nah ini nggak kelihatan ya nah disini nih ini yang gua tuh 99 strip 102 tadi kan SPO2 nya itu yang normal itu kan 91 strip 100 nah gua Alhamdulillah kadar oksigen gua saturasi oksigen gua masih cukup masih banyak malah masih di atas normal yaitu sekit indikasinya normal lah guys eh 100 kan 91 sampai 162 99 dan Alhamdulillah enggak ada enggak kekurangan oksigen guys nah Hai di ketika kalau gua kehilangan kekurangan oksigen guys gua juga udah nyiapin yaitu itu namanya eh oksigen guys oksigen ini yaitu sebagai parameter apa pertolongan pertama kalau emang dalam keadaan sesak guys nah kan kita kan juga kurang tahu saturasi oksigen kita berapa nah kalau gua secara pribadi gua apa namanya secara pribadi gua udah siapin oksigen guys satu tabung aja jadi kalau emang diukurnya kurang dari 91 atau di bawahnya ya gua langsung harus pakai ini guys karena kok oksigen kita ada yang di dalam tubuh yaitu menurun nah kita review ya guys ya kita deskripsikan ya guys ya terkait dengan sebenarnya pulse oximeter itu punya pengaruh nggak atau emang benar nggak parameter untuk pasien oksigen dan covid-19 terutama otg karena yang otg tersebut yang tidak tahu guys yang tidak tahu yang tidak ada di jalannya guys cuman eh dikhawatirkan happy hipoxemia guys nah yaitu penurunan saturasi oksigen guys terkait dengan oximeter guys gue pengen jelasin guys benarkah pulse oximeter itu sebagai parameter pasien covid-19 kita kita lihat dulu definisi pulse oximeternya ya guys ya pulse oximeter itu sebagai alat non-invasif yang digunakan untuk mengukur saturasi oksigen dalam darah alat kesehatan kecil ini sering disebut sebagai pulse oximeter atau oximetri pulsasi atau oximeter nadi alat ini menggunakan prinsip penyinaran cahaya dengan panjang lombang tertentu melalui jaringan yaitu kita yang tadi saya contohin guys yaitu paling sering pada dasar buku jadi sebagai indikator dari oximeter tersebut guys nah komponen komponen oximeter pulsasi ini yaitu ada namanya spo2 yaitu nilai pengukuran oximeter nah untuk melakukan pengukuran tersebut ada empat komponen guys yang sebagai penyusun alat ini yaitu dioda dioda itu merupakan komponen yang ada dalam probe oximeter dioda memancarkan cahaya dengan panjang lombang tertentu darah kita akan menyerap cahaya tersebut yang kedua foto detektor komponen ini terletak dari perlawanan dari probe fungsi komponen ini adalah menyerap kembali cahaya yang berasal dari dioda ketiga sinyal converter yaitu komponen mengubah cahaya dari komponen foto detektor menjadi arus listrik searah bila cahaya berasal dari jaringan darah vena dan bagian konstan dari arteri guys dari jaringan-jaringan darahnya komponen aliran darah arteri yang mengikuti denyutnya diubah menjadi arus bolak balik yang keempat itu display unit yaitu sinyal arus balik akan ditampilkan melalui komponen ini berdasarkan nilai nilai-nilai tertentu guys darah yang kita mengandung ini yaitu hemoglobin guys yang berfungsi untuk mengikat oksigen sel darah merah hemoglobin yang bersifat mengikat oksigen guys hemoglobin ini yaitu eritrositnya kita guys dalam aliran darah hemoglobin ini terikat atau berikatan dengan oksigen teroksigenasi dan hemoglobin yang berikatan dengan co2 karbondioksida atau ter deoksigenasi guys pulse oksimeter atau oksimetri pulsasi ini mempunyai fungsi guys mengukur saturasi oksigen saturasi oksigen ini merupakan derajat kandungan oksigen dalam aliran darah alat ini pada umumnya yang digunakan di rumah sakit khusus penanganan yaitu seperti pasien asma atau trauma dada guys yaitu peumotorax atau udara pada rongga pembungkus paru-paru atau pemantauan pasien yang menjalani tindakan operasi atau pemantauan pasien yang mendapatkan penanganan khusus dari dokter dan rumah sakit guys nah nilai saturasi oksigen itu yang normal itu yaitu 96% guys hingga 100% pada ketinggian yang suhunya normal cara mengukur saturasi oksigen tersebut tentunya dapat kita lakukan dengan sederhana yaitu menempatkan oksimeter dan jari tangan pada jari tangan adalah salah satu metode pengukuran kadar saturasi oksigen nah terkait dengan beberapa pasien tampaknya baik-baik saja tapi memiliki kandungan oksigen yang rendah nah kita tanpa sadari menimbulkan kematian kondisi ini disebut dengan happy hipoksia nah happy hipoksia itu yang bahaya guys temuan pada pasien covid-19 yang positif di beberapa negara termasuk indonesia menunjukkan bahwa pasien tidak mengalami gejala nah ini yang disebut dengan OTG orang tanpa gejala guys yaitu batuk pilek nyeri tenggorokan dan sesak ngapas yaitu tidak mengalami tapi kadar saturasi oksigennya terukur adalah 91% kondisi penurunan saturasi oksigen ini pada pasien positif tanpa gejala ini dapat menyebabkan kematian guys kondisi ini dapat dicegah dengan membiasakan diri untuk mengukur saturasi oksigen dan menggunakan probe pulse oximeter atau pulse oximeter pada jari tangan guys pada pasien terkonfirmasi covid-19 positif kadar saturasi oksigen yang terukur dalam rentang 92% hingga 93% guys nah pulse oximeter ini yaitu alat sederhana yang berguna untuk menilai tingkat oksigen dalam darah alat ini dapat dimanfaatkan pada masa pandemik terutama pasien covid-19 tanpa gejala nah menurut rekan-rekan yaitu alat ini penting gak kalau menurut gua alat ini untuk di rumah ini sangat bermanfaat untuk mengetahui kadar saturasi oksigen terutama pada masa pandemi nah alat ini juga bermanfaat bagi penderita asma dan penyakit paru obstruktif kronik untuk menentukan serangan sumbatan jalan nafas ya semoga pandemi ini segera berakhir dan alat kecil ini bisa bermanfaat untuk kita semua gimana guys presentasi atau deskripsi dari gua terkait dengan oximeternya itu nah kalau terkait dengan oximeter sebagai parameter alat apa peng saturasi oksigen itu pengaruh dengan parameternya covid-19 ya kalau menurut gua yaitu bisa bisa dijadikan indikasi sebagai sebagai pengukur oksigen kita kalau turun juga kan kita khawatir yaitu happy hipoksia guys happy hipoksia itu yaitu apa tanpa kita sadari bisa menimbulkan kematian guys jadi penurunan tingkat oksigennya itu yaitu yang dikhawatirkan guys nah itulah tugasnya indikatornya parameternya oximeter itu seperti itu terhadap covid-19 guys jadi indikasinya nih guys ya indikasinya itu parameternya itu untuk covid-19 itu yang OTG itu itu parameternya itu 91 sampai 93 persen guys itu nah disitu mulai ada penurunan oksigen sampai 85 nah kalau di sampai 70 persen itu oximeter itu tidak bisa digunakan guys itu butuh penanganan khusus penanganan medis yang seperti harus ke rumah sakit guys Oke sekian dulu bincang-bincang atau unboxing atau seputar informasi dari gua tentang oximeter guys semoga videonya Cette video ini apa yang bisa ditubani jika jangan lupa dia Jangan lupa subscribe channel dan juga kalian suka n ав votre apart famille Terima kasih terliğlak 3 kal.com 5 kaleng 5 kaleng 0 BLACK